Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku di seluruh Nusantara Masih bersama saya Dr. Zee Bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Yang sebenar-benarnya Bukan pembenaran Kali ini kita soroti terkait dengan sidang kode etik Polri Yang akan dilaksanakan kepada Brigadir Hindra Kurniawang Yang menurut kabar minggu lalu bahwa Akan disidang pada minggu ini Namun sidangnya sahabat Ditunda lagi Ini pertanyaan bagi sahabat Bagi semua warga masyarakat Mengapa ditunda? Hindra Kurniawan adalah seorang Jindral bintang satu Yang bertugas sebagai Karopaminal Bawahan langsung daripada Ferdi Sambu Kini nasibnya di ujung tanduk Karena Telah melakukan Obstruction of Justice Atau Dalam bahasa Indonesia ya Diistilahkan dengan Menghalang-halangi proses penyidikan Masih ada tiga nama Yang belum diputuskan Dalam sidang komisi kode etik Yaitu Brigjen Hindra Kurniawan Kombes Arif Rahman Arifin Dan AKP Irfan Ini semua sama Perbuatannya sama Persis dengan Kombes Kombes Agus Nurpatria Kompol Cuk Putranto Dan Kompol Baikuni Ketiga-tiganya ini Sudah di Pecat Ditambah dengan Ferdi Sambu Juga dipecat Namun Ferdi Sambu Dua Kejahatan yang sudah Dilakukan Yaitu Terlibat kasus pembunuhan Dan juga Obstruction of Justice Nah Tinggal tiga lagi sahabat Yang belum Menerima putusan dari Sidang etik Yaitu Brigjen Hindra Kurniawan Kombes Arif Rahman Arifin Kemudian yang ketiga adalah AKP Irfan Bagaimana nasibnya? Tentu saja Tidak jauh-jauh beda dengan Yang sudah Sudah diponis ya Sahabat ya Ada satu lagi Yang sudah diponis Yaitu Kombes Oh AKBP AKBP Jerry Raymond Siagian Wadir Reskrim Um Oda Metro Jaya Kalau ini Terkait dengan Ketidakprofesionalan Oke sahabat Terkait dengan penundaan Sidang dari Brigjen Hindra Dan Temannya Supaya tidak menjadi fitnah Sahabat Saya akan membacakan terlebih dahulu Satu buah berita Yang nanti kita akan ulas bersama-sama dengan sahabat semua Kita langsung ke sumbernya Yaitu Kompaskom Saat Polri Tiga kali Tunda sidang etik Brigjen Hindra Kurniawan Ada apa? Ini juga pertanyaan kita semua ya sahabat ya Mengapa sampai di Tunda? Penasaran? Mari kita bacakan Jakarta Kompaskom Kepolusian Negara Republik Indonesia Polri Masih belum menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP Terhadap Brigjen Hindra Kurniawan Dan dua tersangka Kasus Obstruction of Justice Atau menghalang-halangi penyidikan Kasus kematian Brigadir C Atau Nofriyansas Joshua Huta Barat Bahkan Pelaksanaan sidang etik Terhadap mantan Kepala Biru Pengamanan Internal Karopaminal Divisi Profesi Dan Pengamanan Propam Polri Itu kerap mundur Dari jadwal Sebanyak Tiga Kali Dari total Tujuh tersangka Kasus Obstruction of Justice Polri baru menggelar Sidang etik Terhadap empat tersangka Yaitu Mantan Kadipropam Polri Ferdi Sambu Mantan Kepala Detasmen A Biru Paminal Dipropam Polri Agus Nur Patria Dan mantan Kasubak Riksa Bagak Etika Rewaprov Divisi Propama Bespori Baikuni Ribowo Serta Kasubak Audit Bag Etika Rewaprov Divisi Propam Polri Cuk Putranto Seperti yang saya sebutkan tadi Ya sahabat Sementara Tiga tersangka Yang belum menjalani Persidangan Yaitu Brikjen Pol Kurniawan Brikjen Pol Kurniawan Mantan Brikjen Pol Kurniawan Karopaminal Dipropam Bespori Mantan Wakaden B Dipropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin Dan Mantan Kasubdit Satu Subdit Tiga Ditipidum Baris Krim Polri AKP Irfan Widianto Pada akhir bulan Agustus Hingga awal September 2022 Polri mulai menggelar Sidang etik terhadap FD Sambu Dan empat tersangka Obstruction of Justice Lainnya Pada tanggal 7 September 2022 Kepala Divisi Ubas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo Mengatakan Sidang untuk Brikjen Hindra Kurniawan Akan digelar Pada pekan kedua Bulan September Untuk terkait Sidang etik Tiga tersangka lain Obstruction of Justice Mungkin akan Dilanjutkan Minggu depan Kata Dedy Prasetyo Di Mabes Polri Saat itu Dedy mengatakan Penyidik Tengah merampungkan Proses pemberkasan Terhadap Tujuh tersangka Tersebut Sehingga Hal itu Menjadi alasan Pelaksanaan Sidang lanjutan Terkait perkara Obstruction of Justice Baru dapat Dilakukan Awal bulan September Namun Nyatanya Sampai Dengan Pada hari ini Belum juga Dilakukan Sidang Pada tanggal 13 September 2022 Polri Rupanya Kembali Mengundur Jadwal Sidang etik Terhadap Brigjen Hendra Kurniawan Dan Dua Tersangka Lainnya Jadwal Sidang etik Tiga tersangka Obstruction of Justice Itu Kembali Dijadwalkan Pada pekan Ketiga bulan September Ini Info Dari Propam Insyaallah Minggu depan Kata Dedy Prasetyo Saat Dikonfirmasi Kendali Demikian Dedy Tidak Menjelaskan Alasan Divisi Propam Mengundur Jadwal Sidang etik Terhadap Para Tersangka Itu Tiba Pada tanggal 13 September Kemarin Sidang etik Terhadap Brigjen Hendra Kurniawan Dan Dua Tersangka Lainnya Juga Kembali Ditunda Sidang etik Itu Disebut Akan Dijadwalkan Pekan Keempat Bulan September Awal September Pekan Kedua Pekan Ketiga Sudah Ditunda Ini Dijanji Untuk Pekan Yang Keempat Informasi Penundaan Sidang Itu Disampaikan Berdasarkan Data Dari Waprop Divisi Propam Polri Jadi Informasi Yang saya Dapat Dari Biro Waprop Pengawasan Untuk Brigjen Hidra Kurniawan Itu Nanti Akan Dilaksanakan Pada Minggu Depan Minggu Depan Diri Mengatakan Alasan Sidang etik Hidra Diundur Karena Ada Saksi Kunci Yang Sakit Yaitu AKBP Arif Rahman Arifin Menurutnya Salah Satu Perseratan Sidang etik Adalah Semua Pihak Yang Dihadirkan Harus Dalam Kondisi Sehat Dengan Demikian Polri Harus Menunggu Hingga Kondisi AKBP Arif Sehat Untuk Kembali Menggelar Sidang Etik AKBP Arifin Sakit Proses Penyembuhannya Cukup Panjang Karena Sakitnya Agak Parah Kata Dedi Diketahui Sanksi Pemecatan Juga Membayangi Para Tersangka Obstruction Of Justice Yang Belum Menjalani Sidang Terkait Kasus Brigadir J Pasalnya Keempat Tersangka Yang Sudah Menjalani Sidang Etik Mendapatkan Sanksi Polri Juga Telah Menggelar Sidang Banding Terhadap Verdi Sambu Pada 19 September 2022 Hasilnya Komisi Sidang Banding Tetap Memecat Verdi Sambu Dari Institusi Polri Oke Kita Ulas Sejenak Sidang Etik Terhadap Tiga Tersangka Obstruction Of Justice Yaitu Brigjen Hindra Kurniawan AKBP Arif Rahman Arifin Dan AKP Irfan Widianto Ditunda Lagi Yang semula Sudah Dijadwalkan Namun Ditunda Pada Pertengahan Setelah Pertengahan Dijadwalkan Ternyata Ada Saksi Yang Sakit Katanya Karena Sakit Maka Sidang Ditunda Lagi Untuk Minggu Depan Kira-kira Ini Sahabat Kira-kira Kalau Sahabat Sendiri Ditanya Kira-kira Apa Saksi Yang Tepat Untuk Mereka Bertiga Karena Yang Empat Sudah Dipecat Sahabat Verdi Sambu Sudah Dipecat Agus Nur Patria Sudah Dipecat Baikuni Wibowo Sudah Dipecat Cuk Putranto Sudah Dipecat Bagaimana Kita Belum Tahu Ya Kondisinya Ya Namun Demikian Poli Berjanji Minggu Depan Akan Menjalankan Sidang Etik Terkait Tiga Tersangka Tiga Tersangka Perannya Cukup Ya Cukup Vital Ya Sahabat Ya Karena Menghilangkan Barang Bukti Yang Seharusnya Sebagai Seorang Polisi Sebagai Seorang Pengayong Pelindung Ya Kan Dan Pelayan Masyarakat Juga Penegah Hukum Tentu Saja Tidak Selayaknya Barang Bukti Atau Barang Sebagai Petunjuk Dirusak Atau Dihilangkan Dan Ini Benar-benar Menjatuhkan Harkat Dan Martabat Kepolisian Demikian Sahabat Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Penundaan Sidang Kode Etik Rikjen Hindra Kurniawan Kita Akan Ketemu Lagi Minggu Depan Terkait Dengan Proses Persidangannya Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima